Intro Masih ada Kristo, masih ada Danang Ini kita sekarang membahas Danang Yang dia kemarin mengkakar lagunya KK Kalau kamu siara perempuan gak bisa niruin ya? Gak bisa, belum bisa Tapi ada kepinginan gak? Pengen, pengen banget Coba kita tunggu nanti ya Kasih tepuknya aduh buat Kristo Terima kasih buat Danangnya Kita tunggu karya-karya kamu dari rumah aja Nah ini sekarang ke Danang nih Kita lihat profil Danang apa sih Mohon maaf, mohon maaf Sebentar, sebentar jangan Viti dulu Muka anda kenapa ya Mas Danang Gini-gini, kayaknya dari Bali aja Aku kesel, dia baru 4 video Kepo followernya lebih banyak dari aku Eh subscribernya lebih banyak dari aku di Youtube Aduh Salah profil yang berikut ini Makanya pansos dong Danang peradana Diva Pedang-dut berusia 29 tahun Yang baru berulang tahun pada April lalu ini Meng-cover lagu KK bukan boneka Yang juga di-cover artis lain Seperti Kevin dan Wee di Viotel Netizen menyebut cover Danang keren Namun beberapa menyebut lebih suka versi aslinya Sulung tiga bersaudara ini pada cuplikan video covernya di Instagram Menyertakan screenshot pesan WhatsApp dukungan kepada KK Yang curhat mendapat banyak serangan netizen Mengawali karir melalui ajang menyanyi dandut pada 2015 Hingga menjadi juara satu tingkat Asia Di tahun yang sama Danang pernah berseteru dengan Barbie Kumala Sari Karena menyebut dirinya bermuka dua Benarkah Danang hanya pansos kepada KK? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi Dari Doe Secret Nah Itu tadi voiceovernya ngaco deh Apakah benar Danang pansos terhadap Mpo Eli? Tentu saja Keke? Oh Keke ya bukan? Beda kamu yang ketemu temar orang dong walaupun ya Kayaknya titisan soalnya kan Kamu kalau DM KK dibalas sama KK kan? Po Eli ke DM KK dicuek Karena Mpa Eli gak ganteng Keke itu suka cowok-cowok ganteng Jadi kenapa kamu mau cover lagu Keke? Benarkah ini pansos beneran? Yalah pasti kalau pansos Enggak adik Nyari subscriber Nyari subscriber Enggak, jadi sebenarnya aku ngelihat Keke ini Sesuatu yang unik kan Ketika dia bukan penyanyi tapi berani Membuat sebuah lagu Dan viral gitu loh Tapi yang pas aku view Karena aku penasaran dong ini apa sih yang lagi viral Ini kok trending terus tiap hari Jadi kamu termasuk di 30 juta itu yang view ya? Terus aku klik Loh Keke benerannya Ini ternyata aku kirain bercandaan Nah aku cek komentarnya Jadi sambil aku dengerin lagunya aku gak ngeliat video klipnya dulu tuh Liat komentarnya Ya aku rasa 30 juta itu juga bukan cuma nonton video klipnya Tapi gak cek komentar Tapi kenapa 99,9% Itu isinya bully Itu jahat sekali Dan aku tuh salah satu yang paling benci sama bully kan Kak Ros Karena kamu juga sering dibully Karena aku sering dibully Coba sih kita Sampai jumpa di video selanjutnya